Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama budaya selama kebajikan Pada kesempatan baik ini Saya berserta seluruh keluarga besar Kementerian dalam negeri Mengucapkan selamat hari jadi Pemerintah Kota Jambi yang ke 76 Dan selamat Hari jadi berdirinya Tanah Pilih Pusako Batwa Kota Jambi yang ke 621 tahun Berdasarkan data BPS tahun 2021 Kota Jambi Yang Merupakan kota yang indah Dan di tengah terdapat sungai Yang terpanjang Di Sumatera Sungai Batari Kota Jambi mampu memperoleh total PDRB Atas dasar harga konstan Sebesar 19,51 Triliun rupiah Dengan sektor perdagangan Reparasi mobil dan sepeda motor Menjadi penyumbang Terbesar Dengan nilai 5,5 Triliun rupiah Diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan Mencapai Lebih kurang 2,53 Triliun rupiah Dan sektor industri pengolahan Sebesar Sekitar 2,27 Triliun rupiah Dengan demikian Kota Jambi Sebagai ibu kota Provinsi Jambi Merupakan kota jasa Mengantalkan Pendapatan Asli daerah Dari sektor Jasa Baik jasa Di bidang Transportasi Pergudangan Kemudian Sektor perdagangan Keuangan Dan lain-lainnya Pada momentum Yang baik ini Saya berharap Pemerintah Kota Jambi Dan semua stakeholder Yang ada Dapat juga Memfokuskan Pada Aspek Pembinaan Sumber daya manusia Karena Sumber daya alam Ataupun Potensi yang lain Akan memiliki Nilai tambah Dan betul-betul Dapat Berdaya guna Jika ditunjang Oleh Sumber daya manusia Yang baik Yaitu Sumber manusia Yang Kompetitif Unggul Dalam bekerja Dengan adanya Sumber daya manusia Yang baik Maka Sebagai Kota jasa Pemerintah Kota Jambi Akan dapat Lebih Memaksimalkan Percepatan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Di Kota Jambi Untuk itu Tolong Fokus betul Program-program Yang berhubungan Dengan pembangunan Sumber daya manusia Utamanya Sektor pendidikan 20% Anggaran Untuk Bidang pendidikan Kemudian Minimal 10% Untuk bidang Kesehatan Agar SDM nya Alah SDM Yang terdidik Terlatih Dan sehat Kemudian Anggaran-anggaran Tersebut Tidak hanya Sekedar Direalisasikan Atau istilahnya Hanya Terkirim Send Tapi yang lebih penting Adalah Delivered Memberikan Manfaat Yang benar Tepat Sasaran Tepat Guna Jangan Sederhanya Menghabiskan Anggaran Bidang pendidikan Membeli Perlatan Yang tidak perlu Kemudian Juga di bidang Kesehatan Membeli Perlatan-perlatan Pengadaan Yang tidak perlu Tapi betul-betul Dimanfaatkan Pada Mata anggaran Program-program Yang memang Menyentuh Sasaran Sehingga Anak-anak muda kita Generasi muda Di Kota Jambi Mendapatkan Akses pendidikan Dan Kesehatan Baik pendidikan Yang formal Mempunyai Pendidikan Yang informal Dengan demikian Generasi muda kita Anak-anak muda kita Memiliki Daya Inovasi Daya kreatif Yang kuat Untuk Mengembangkan Berbagai potensi Yang ada Termasuk Pengembangan UMKM Usaha-usaha Menengah Kecil Dan juga Yang Mikro Usaha UMKM Merupakan Salah satu Sektor Real Yang langsung Menyentuh Kepada masyarakat Untuk itulah Saya minta Bidang pendidikan Formal Maupun informal Betul-betul Difokuskan Kemudian Tolong juga Fokus Pada upaya Untuk penanganan Dan pencegahan Stunting Yaitu Anak-anak Yang kekurangan Gizi Di seribu Hari Masa kehidupannya Sejak di masa Adalem Kandungan Dan kemudian Dua tahun Awal kehidupan Setelah Dilahirkan Masa-masa tersebut Adalah Masa yang kritis Karena Saya menentukan Pertumbuhan Dan kesehatan Anak-anak Agar Secara fisik Mereka Tidak mengalami Kekerdilan Dan juga Pertumbuhan otak Yang lebih baik Dan itu program-program Stunting Untuk melakukan pendataan Pada ibu-ibu hamil Dan anak-anak Di bawah usia Dua tahun Untuk diberikan Tambahan Gizi Bagi mereka Tidak mampu Menjadi Suatu keharusan Saya berharap Dengan adanya Program SDM Yang unggul Yang kompetitif Sehingga bisa Memangkan Kerja yang baik Memanfaatkan Potensi Baik sumber daya alam Maupun sektor jasa Yang tadi Setelah saya sebutkan Akan dapat Membuat Kota Jami Makin melompat Dan Satu lagi Tolong betul-betul Dibuat sistem Yang baik Untuk membuat Kota Jami Menjadi kota Yang bersih Mulai dari Hulu Dalam rangka Mengurangi Sampah Mulai dari Rumah tangga Atau pabrik Perusahaan Dan yang lain Kemudian Memanfaatkan Kembali Rius Dan juga Melakukan Recycling Sehingga Pada saat Di tempat Pembuangan Akhir Jumlahnya Sudah sedikit Dan Dapat dikelola Dari Tadinya Sampah menjadi Beban Dengan penggunaan Aplikasi Dan Sistem Pengolahan Sampah yang baik Justru Sampah akan Menjadi Salah satu Salah satu PAD Atau pendapatan Asli daerah Yang dapat Dimanfaatkan Akhirnya Sekali lagi Saya ucapkan Pirga Hayu Kota Jami Yang ke 621 Mari Bersinergi Untuk Kota Jami Terkini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang maesah Senantiasa Memberikan Petunjuk Bimbingan Perlindungan Pertolongan Kepada kita semua Dalam rangka Untuk Membangun Bangsa Negara Masyarakat Yang kita cintai Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih sudah menonton!